Warga Desa Kaligono, Kecamatan Kaligesing, Purworejo, digegerkan dengan penemuan mayat dalam kondisi terikat tali rafiah di bagian tangan dan kaki. Sesosok mayat pria tanpa identitas ini pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak mencari rumput, yaitu Sutrasno. Mayat tersebut ditemukan di kebun warga setempat yang terletak di pinggiran jalan Dusun Kedung Rante, Desa Kaligono, Kecamatan Kaligesing, Purworejo, pada Senin 20 Februari 2023, sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kebetulan tadi pagi saya mau mencari rumput, terus saya melihat ada sendal, karena saya curiga, takutnya terjadi ada laka dan tidak diketahui, makanya saya lihat, saya tengok ternyata ada sesosok mayat yang terbujur di sebelah bawah. Menurut Kasatreskrim Polres Purworejo AKP Kusen Martono, mayat misterius itu ditemukan warga sudah dalam kondisi membusuk. Diketahui, posisi korban ditemukan di jurang sedalam 5 meter. Setelah dilakukan oleh TKP, polisi menemukan adanya tindak pidana, sehingga mayat tersebut dibawa ke RSUD Citrowardoyo Purworejo untuk diautopsi. Kusen menyampaikan bahwa penyebab kematian masih belum diketahui. Ia lantas mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika merasa kehilangan anggota keluarganya. Ya benar, itu terikat tali. Makanya itu yang patut berdua dengan suatu pidana itu di situ. Identitas belum ada? Identitas belum ada. Makanya saya apat, kalau diperlukan informasikan kepada warga masyarakat, mungkin kalau ada yang kehilangan anggota keluarganya segera untuk menghubungi kepolisian terdekat. Terima kasih telah menonton!